Intro Halo selamat datang di channel Ruang Taktik Di video kali ini kita akan analisis laga yang cukup menarik di Giornata 3 seri A Yak di Internasional E-Milan vs Atalanta Inter menunjukkan kelasnya sebagai juara bertahan seri A dengan menggilas habis Atalanta 4 gol tanpa balas Jika dilihat dari statistik, sebenarnya perbedaan antara kedua tim tidak begitu mencolok Mereka saling bergantian mendapatkan momentum dan meski Inter unggul possession Atalanta pun cukup banyak lepaskan tembakan dengan total SG yang lebih besar Namun yang jadi pembeda, pada laga ini Simone Inzaghi menerapkan taktik yang cukup jitu Guna membongkar main-to-main marking ala Gasperini Yakni dengan pemain-pemain Inter yang banyak melakukan rotasi posisi dan pergerakan tanpa bola yang cair Hampir semua pemain Inter tampil bagus pada laga ini Namun nama Marcus Turam yang paling mencolok dengan keterlibatannya di 3 dari 4 gol Inter Nah penasaran dengan bagaimana detail taktik Inter membongkar main-to-main marking Atalanta? Let's go, kita bahas bersama-sama Inter Milan masih turun dengan pakem 3-back, 3-5-2 Di belakang, Pavard dan Bastoni mengapit back senior, Francesco Acerbi 3 geladang di tengah diisi oleh Hakan Calhanoglu sebagai regista di pos nomor 6 Dan Mkhitaryan Barela sebagai Metzala di pos nomor 8 Pos wingback di area kelebaran menjadi milik Di Marco di kiri dan Darmian di kanan Serangan di depan dikomandoi oleh duet Lautaro Martinez dan Marcus Turam Sementara itu, Atalanta juga turun dengan pakem 3-back, 3-4-2-1 Retegui sebagai ujung tombak ditopang oleh dua gelandang serang baru Yakni Lazar Samarzik dan Marco Breskianini Di tengah, Ederson bersama Pasalik diapit oleh Belanova dan Zapa Costa di pos wingback Lini pertahanan digalang oleh Martin Derun, Jim City, dan Matteo Ruggeri Seperti yang disinggung di awal, Atalanta dibawa asuhan Genpero Gasperini Merupakan tim yang kental akan main-to-main marking saat bertahan Ruang taktik sendiri sudah beberapa kali membahas main-to-main marking Atalanta Sejak musim lalu ketika mereka berhasil mengandaskan Liverpool Dan Bayer Leverkusen di Europa League Musim ini, cara bertahan yang sama masih digunakan oleh tim berjuluk Ladea ini Kelebihan dari cara bertahan main-to-main marking ini adalah setiap pemain punya tugas yang jelas Mengenai siapa pemain lawan yang akan dijaga juga bisa membatasi ruang gerak lawan secara langsung Namun kelemahannya, cara bertahan ini cukup rawan dimanipulasi Jika lawan yang dihadapi mempunyai pergerakan yang cair Karena pemain akan mudah terikat dan tertarik oleh lawan yang melakukan pergerakan tanpa bola Dan di laga ini, sang jenius Simone Inzaghi nampak paham betul dengan hal ini Ia pun memberikan lisensi kepada anak asusnya untuk banyak melakukan pergerakan tanpa bola Guna memanipulasi main-to-main marking atau lantah Dengan formasi awal 352, secara natural struktur build-up inter akan nampak seperti ini 3 center back di lini pertama, 2 wing back di area kelebaran, dan 3 gelandang di tengah Namun jika menggunakan struktur yang rigid seperti ini, akan mudah diredam dengan main-to-main marking atau lantah Sehingga di fase awal ini, inter banyak melakukan rotasi posisi yang cukup ekstrim Biasanya tim yang bermain dengan pakem 3 back, akan punya 1 atau 2 back yang berperan sebagai wide center back Lebih aktif bergerak melebar atau naik Menariknya, di sistem taktik Simone Inzaghi, ketiga center back inter bisa memainkan peran wide center back ini Baik Bastoni, Acerby, dan Pavard bisa bergantian untuk bergerak keluar dari posisinya secara smooth Terlihat di sini, Acerby naik untuk mendampingi Hakan di tengah Di satu momen juga terlihat, Acerby yang bergerak mengisi kekosongan di lini tengah ketika Mkhitaryan turun Bastoni dan Pavard lebih ekstrim Mereka bisa naik hingga ke area final third, sejajar dengan penyerang di depan Terlihat di klip ini, bagaimana cara inter mengeliminasi block press Atalanta Gelandeng di tengah yang dimarking hanya dijadikan decoy atau umpan untuk mengikat pemain lawan Bola progresi langsung dilongbol ke striker di depan Dan dipantulkan ke wide center back yang melakukan off the ball movement ke depan Saat bola di area tengah, inter kerap melakukan wide overload Hal ini difungsikan untuk menarik block pertahanan lawan rapat di satu sisi Lalu melakukan switch play ke sisi jauh yang kosong Selain itu, dengan wide overload ini, inter jadi punya koneksi untuk melakukan link up jika block pertahanan lawan tidak compact di satu sisi Skema ini seperti yang terlihat pada proses goal pertama Dengan adanya koneksi, memungkinkan inter melakukan link up umpan 1-2 sentuhan Terlihat pula, wide center back yang diperankan Pavard naik hingga ke depan Keberadaannya berhasil menarik satu pemain Atalanta dan membuka ruang yang diekspos oleh Marcus Turam Penyerang asal Perancis ini melepaskan cutback namun bola membentur back Atalanta Dan berbelok ke gawang sendiri Selain wide overload dan switch play, skema third main run juga kerap dipraktekan oleh inter Kena memainkan skema ini, ada dua pemain yang melakukan umpan pendek 1-2 sentuhan Sekaligus mengikat lawan Dan satu pemain yang bergerak dari belakang untuk mengekspos ruang yang terbuka di depan Skema ini cukup efektif untuk membongkar pertahanan Atalanta Karena pemain yang jadi orang ketiga sering tidak terdeteksi pergerakannya Selain taktik dan skema yang sudah dijelaskan, kunci kemenangan telak inter pada laga ini adalah dominasinya dalam memenangkan second ball Yup, tiga dari empat gol inter tercipta dari keberhasilan mereka memenangkan second ball atau bola liar Pada gol kedua, dari long throw in tercipta situasi chaos Terlihat inter sudah menempatkan tiga pemain di luar kotak penalti untuk mengantisipasi bola liar tersebut Adalah barela yang berhasil menyambut dengan sepakan first time keras yang tak bisa dihalau keeper Atalanta Gol ketiga masih berawal dari long throw in Kali ini Marcus Turam dengan keunggulan fisik dan kecepatannya dalam respon berhasil melakukan sentekan Gol keempat, Turam jadi target corner kick di area tiang jauh Tembakannya meleset Di kesempatan kedua, crossing kembali diarahkan kepadanya Situasi kemenu terjadi dan Turam kembali bisa mengambil keuntungan dari situasi ini Di tengah pesaing lain di seri A yang masih belum stabil, inter start dengan konsisten Simone Inzaghi nampak tidak banyak melakukan perubahan selain menemukan variasi lain dari taktiknya Nah, akankah inter kembali tidak tersaingi dan jadi juara musim ini?